Halo cuy, di video kali ini gue bakalan ganti stun motor gue ini Yang tadinya pake R15 V3 ya Ini Andreok padahal ini udah Andreok lah intinya Kalian udah ngikutin gue lama, tau lah kalo motor ini udah Andreok Ini di bawah tripod saya Cuman menurut gue ini agak kurang buat Redding posisinya tuh kurang banget Kurang, makanya gue mau pasang nih stun yang baru gue order Ini pake Vipro Racing Gue disini pake stun R25 Dan looknya bakalan begini cuy, dia Di meter 41 ya, ini looknya bakalan begini cuy Set, jadi disini gak gue bikin Andreok Soalnya itu dari posisinya aja tuh Lebih jauh ke bawah Ini bakalan lebih racing look cuy Bakalan mantap sih Oke sekarang gue mau bongkar dulu Dan kalo udah gebongkar bakalan gue review Review semoga aja gak ada kendala dalam proses pemasangannya cuy Oke Oke cuy, ini setelah terpasang di motor gue cuy Jadi looknya tuh makin Makin parah nungguknya cuy Lebih nungguk ketimbang Fitris ini Lebih nyaman kalo menurut gue sih Kalo yang gak biasa pasti bakalan lebih pegel Tapi kalo menurut gue aduh Looknya aduh dapet banget cuy Gila Waduh cakep emang Ini badal bukan Andreok loh Ini Upperok cuman Waduh dapetnya kalo dari belakang Gila Racing abis Waduh Mantep cuy Sekarang udah matching ya Jadi ada silper silpernya gitu Jadi gue beli Stangnya warna silper Jadi ini tuh diameter 41 Punya R25 Dan gue demen dari D Pro ini Dia dapet Pemanis beginian cuy Di pojokan Jadi gue usah pake Jalu udah ada pemanisnya sih Cakep loh Cuman menurut gue sih agak Agak lebih panjang ya Dari Stang-stang beginian Ini lebih panjang dikit lah Tapi bagus sih Yang jelas lebih Resiluk Dan lebih nyaman pastinya Makin cakep lah pokoknya mantap Oke tuh sekian video pemasangan tentang Stang di Pro Yang gue pasang di motor gue Bila ada menurut tanya-tanya Silahkan tulis di kolom komentar Oke sekian video dari gue Bila video channel ini bermanfaat Silahkan di subscribe Bila tidak bermanfaat di subscribe juga Gue Nesikas pamit Sampai ketemu lagi Tolong Dari 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 Terima kasih.